Di dalam perjalanan Isra, Nabi ngeliat Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburannya. Memang para Nabi-Nabi hidup. Fi kuburihim yusallun. Mereka sholat di dalam kuburannya. Begitu juga Nabi Muhammad s.a.w. Yang unik dari kuburannya Nabi Musa, Nabi cerita kepada umat. Fil Bukhari, Kalau kalian ada di situ bersamaku, Aku akan tunjukkan lokasi kuburannya Nabi Musa. Terus udah gitu Nabi ngasih alamatnya. Itu di Kasibil Ahmar. Di suatu tempat yang tanahnya kemerahan. Di tepi jalan menuju Masjidil Agsa. Jaraknya satu batu. Nabi ngasih alamat. Ini kuburannya Nabi Musa. Indal kathibil ahmar. Fi jam bitarik. Ramiyat hajar minal haram. Maknanya apa? Ziarahin. Kunjungin. Selesai. Yaudah. Nabi ngelewatin kuburannya Nabi Musa. Udah gitu jumpa dengan para Nabi-Nabi. Di Masjidil Agsa. Terus masuklah Rasulullah ke Masjidil Agsa. Nabi-Nabi pada berkumpul. Para Nabi-Nabi, para Rasul semuanya kumpul. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad bilang. Dan yang paling mirip. Itu Nabi-Nabi. Yang paling mirip. Asybahun nas bisahibukum Ibrahim. Ibrahim. Faihza huwa asybahun nas bisahibikum. Saya jumpa dengan Nabi Ibrahim. Dan saya dapatkan Nabi Ibrahim yang paling mirip dengan sahabat kalian. Yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Mirip dengan Rasulullah. Terus Nabi Ibrahim kirim salam. Ya Muhammad. Di langit pertama, kedua, ketiga, di setiap langit ketemu Nabi-Nabi. Ketemu Nabi Adam. Ketemu Nabi Nuh. Ketemu Nabi Idris. Ketemu Nabi... Ada dua sepupu. Siapa dua sepupu? Nabi Isa sama Nabi Yahya. Misalnya. Umihnya ada kakak. Ketemu lagi sama dua bersaudara. Nabi Musa sama Nabi Harun. Terus juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ngapain ketemu Nabi-Nabi lagi di situ? Kan udah ketemu di Mesidil Aqsa. Hemat waktu. Ya kalau kita kan bilang hemat waktu. Mau ngapain ketemu lagi? Lanjut. Bentar. Nabi Adam masih belum puas ketemu cucunya. Bentar. Nabi Ibrahim masih belum puas ketemu cucunya. Itu tadi di Bukhari. Waktu ketemu Nabi Adam. Marhaban. Bil-ibni salih wa nabi salih. Fani'mal ibn anta. Selamat datang. Wahai anakku yang salih. Wahai Nabi yang salih. Sebaik-baiknya keturunan adalah engkau. Nabi Ibrahim juga bilang begitu. Kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa. Bilangnya marhaban. Bil-akh as-salih wa nabi salih. Saudara kami yang salih. Dan Nabi yang salih. Ketemu. Mereka masih mau ketemuan. Masih mau duduk. Ngobrol. Ketemu. Di langitnya masing-masing. Dan tiap langit ada Nabi. Merata di situ. Biar berkah. Kenapa ketemunya di Masjid Al-Aqsa. Bukan di Masjid Al-Haram. Masjid Al-Aqsa sholat cuma 500. Masjid Al-Haram sholat 100 ribu. Kenapa? Walaupun Masjid Al-Haram pahlanya sholat 1 ke 100 ribu kali. Tapi ada yang gak ada di Masjid Al-Haram. Ngumpulnya para Nabi-Nabi di Masjid Al-Aqsa. Ambil momen ngumpulnya mereka di situ. Sudah gitu yang paling serakah ketemu sama Nabi Muhammad. Nabi Musa. Tapi serakah dalam makna yang baik. Diborong semuanya. Ketemu di Masjid Al-Aqsa. Ketemuan di kuburan di Nabi Musa. Nabi Muhammad kan cuma ngelewatin. Lagi sholat. Setelahnya begitu. Udah gitu di langit ketujuh ketemuan lagi. Udah gitu. Pas lagi mau turun. Nabi Musa. Eh stop 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 stop. Diberhentikan. Dapat apa ya dari Allah. Nabi bilang. Allah mewajibkan saya. Umatku disuruh sholat 50 waktu. Nabi Musa dengerin. Wuduh 50 waktu. Umat saya lebih kuat dari engkau. Lebih ulet. Lebih tangguh. Saya suruh mereka yang lebih ringan dari ini aja gak dikerjain. Naik lagi ke atas. Minta keringanan. Dikurangin 5. Jadi 45. Di stop lagi sama Nabi Musa. Berapa ya? 45. Banyak masih. Minta keringanan. Naik lagi. Jadi 40. Jadi 35. Jadi 30. Jadi 25. Jadi 20. 15. 10. 5. 13 kali ketemu Nabi Musa. Dikali yang ke 13. Pas turun tuh. Berapa ya? 5. Nabi waktu bilang begitu. Gadis tahya itu min rabbi. Saya udah malu kepada Allah Ta'ala. Terus Allah juga udah bilang. Ini 5. Tapi firman saya udah gak dirubah. Saya bilang 50. Gini aja. Pahlanya 50. Solatnya 5. Pahlanya tetap 50. Masya Allah. Itu oleh-oleh dari Rasulullah SAW. Buat kita sekalian. Jangan ditinggal. Kerjain. Orang sejahat-jahatnya orang. Selama dia masih sholat 5 waktu. Insya Allah bakal jadi orang baik. Tapi kalau udah yang dia selebor. Udah gitu ditambah lagi. Gak sembayang. Yaudah sempurna deh. Tambah lagi durhaka sama orang tua. Gak demen sama awliya wassalihin. Gak hadir majlis. Tambah celaka. Tapi sejahat-jahatnya orang. Kalau masih sholat 5 waktu. Insya Allah. Walaupun dia belum baik. Bakalan jadi baik juga. Itu sholat 5 waktu tuh. Al-ahdu bainana bainahum. Itu yang menjadi ahad. Tali perjanjian. Antara Allah dengan mereka. Artinya. Selama orang masih sholat. Insya Allah bakalan jadi baik. Bakalan jadi baik. Kelak bakal datang satu masa. Dia bertawabat kepada Allah. Ta'ala. Sejahat apapun dia.